Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Vito Munadi Warman di channel YouTube gue fashion lebay padahal enggak lebay Oke kali ini gue akan sharing tips mengaktifkan thumbnail custom melalui handphone Android nah bagi teman-teman khususnya untuk youtuber pemula yang enggak punya laptop yang masih mainan YouTube nya masih mainan kontennya dengan handphone smartphone Android jadi caranya gini teman-teman masuk di Google Chrome nah kemudian di sini ada YouTube tekan aja YouTube Oke gue akan balik nah nanti di sebelah kanan di di sebelah kanan gua akan coba lebarkan di sebelah kanan nah nih kalian tekan profil kalian kreator studio Oke ketika kebuka disini sebelah kiri ada dashboard pengelola video live streaming komunitas channel analistik dan lain-lainnya teman-teman tekan channel nah biasanya yang belum nih kalau gue udah terverifikasi Nah kalau teman-teman yang belum terverifikasi di sini biasanya kan di mengupload monetisasi live streaming semakin live disini ini ada Thumbnail custom nah ini nih Thumbnail custom ini kan pasti ada tulisan tidak aktif nah caranya gampang banget jadi kita kembali ke atas nah di profil ini di bawahnya gue kan namanya fashion lebay nah ini gua terverifikasi ya nanti kalau teman-teman di sini tidak tidak aktif ini tinggal kita tekan aja kemudian nanti ada seruan untuk verifikasi melalui SMS nah nanti kalau SMS sudah keluar ada angka-angka rahasia kalian masukkan aja angkanya kemudian oke nanti jadinya kayak gini jadinya kayak gitu tuh aktif diaktifkan nah kalau sudah kayak gitu geng sayangan gue untuk youtuber-youtuber pemula khususnya nanti buka aja disini ya pengelola video nah di pengelola video disini gue akan yang pertama aja unboxing aksesoris barang nah ini gue akan coba yang ini nah biasanya di YouTube itu cuman ada tiga 123 disediakan untuk Thumbnail custom nah di bawahnya itu kalau sudah aktif ini gengs tinggal upload aja dari file kalian dari file terus kemudian ke masuk ke galeri tinggal pilih aja Thumbnail yang kalian suka Nah kalau disini gue disini eh gue udah bikin unboxing aksesoris barang kpop siapa tahu gue jadi boyband masuk boyband nggak cocok nggak ya gitu kan nah kemudian terus tinggal kita simpan perubahan disini kalau sudah kalian pilih kemudian nah satu kali titik satu hal lagi titiknya nih buat temen-temen untuk pemula disini ada info dasar nadi info dasar nah gue gedein dulu ya info dasar disini usahakan eh apa namanya judulnya itu sesuai dengan dengan konten ya jangan jangan Nah kalau yang disini Thumbnail nya terserah deh gitu untuk menarik eh yang apa yang nonton biar subscribe biar semenarik mungkin terserah teman-teman bikin gimana tapi untuk judulnya jangan jangan asal harus bener-bener real yang kita buat kayak misalkan gue itu kan lebih ke unboxing dan review jadi gue ditulisnya unboxing aksesoris barang kpop gitu kan terus kemudian dibawahnya lagi ini ada deskripsi nah biasanya kalau untuk gue karena gue kontennya adalah review barang jadi gue kasih tahu link tokonya terus online shopnya dan gue juga tetap menampilkan kalimat untuk temen-temen supaya subscribe like comment dan share untuk temen-temen yang lain eh temen-temen yang udah subscribe gitu biar biar bantu untuk subscribe juga nah kayak gini terima kasih geng mohon bantuan subscribe ya biar semakin rajin gue nya kayak gitu-gitu terus kemudian dibawah ini adalah hashtag nah hashtagnya itu nah gue kasih tahu tips lagi nih supaya buat pemula khususnya tahu caranya adalah kayak gini ya caranya kalian tinggal download aja di playstore juga ada nah tubebuddy nah tubebuddy ini membantu kita untuk menil apa ya namanya mencari seberapa besar sih nilai atau jumlah konten yang kita buat kayak misalkan punya gue nah disini gua tekan menu kemudian text explorer explorer kemudian disini text gua tulis disini aksesoris ya misalkan ya disini aksesoris kemudian dicari lagi nah disini kan very low ya kalau very low tuh rendah banget jadi jangan cari ini kita cari yang paling besarnya aja kalau misalkan tadi itu topi ya tentang topi nah gua coba untuk topi kira-kira volumenya berapa berapa nah ini 94 besar banget jadi gengs kesayangan gue khususnya ini buat youtuber pemula nah kalian tinggal klik 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 kemudian autocomplete nya juga klik 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 terus kemudian copy nah sudah copy disini kita balik lagi ke sini nah ini gua udah tinggal di copy paste ke sini nah gitu caranya biar nanti yang nonton juga pas kita orang apa teman-teman atau sui yang subscriber kita atau penonton kita itu biar tahu biar pasti ya ngetik itu keluar kontennya kita gitu nah kemudian kalau sudah eh disini simpan perubahan nah kemudian tipsnya satu lagi nih Nah gua banyak-banyak share tips nih nah setelan lanjutan petik ya klik setelan lanjutan nah disini ini biasanya dari YouTube YouTube ini udah centrang udah centrang nah disini ada kategori kategori itu sesuaikan dengan konten kalian yang kalian bawa gitu kalau gue adalah gaya fashion jadi gue akan tulis cara dan gaya nanti ketika gue mau nge-vlog gue akan bikin blog dan orang di sini jadi gua akan klik ini gitu kalau gua bikin konten yang nge-vlog bentar lagi waktu aku akan bikin jadi benar akan bikin ini nah nah tips lagi nih gue banyak-banyak share tips nih nah disini ada audio ini ada penyempurnaan audio layar akhir kartu subtitle nah layar akhir coba pincet air air biasanya kalau misalkan apa Oke sorry ini simpan dulu kemudian biasanya di layar akhir nah layar akhir ini fungsinya untuk apa untuk mengiklankan video-video yang sudah kita buat sebelum sebelumnya nah disini tambah elemen nah kalau gue udah ada iklannya disini tuh disini gua ada dua iklannya jadi eh tuh disini udah ada dua gue akan buat gue taruhnya disini coba gue taruh disini ini nah ini gue udah kedua disini tambah elemen terus kemudian tinggal nanti klik aja terus video playlist dibuat kemudian disini ada pilih video atau playlist kemudian nah sini video-video yang kalian punya sebelum sebelumnya kalian taruh aja diiklanin disini nanti pas kalian klik kemudian kayak misalkan contohnya ya contohnya Oke contohnya kayak gini terus kemudian disini ada ada bacaan buat elemen kayak gitu jadi eh apa kayak gitu nah kayak gini ntar tapi lainnya gitu aja sih gengs tips yang bisa gue bagi-bagi ke temen-temen Bagaimana cara mengedit YouTube buat youtuber pemula melalui handphone Android gitu aja semoga buat kita semua para youtuber pemula itu sukses amin amin Yorobal Alamin semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh